Bahwa kami dari tim hukumnya melihat ada keganjilan penetapan atau pembuatan SP3. Wabarakatuh, salam sejahtera dan selamat siang bagi kita semua. Pertama sekali saya Razman Arief Nasution dari Ran Lofong dengan tim saya dan sahabat saya Maci dari kantor hukum saudara Maci, kita combine. Kita combine untuk membantu klien kami, saudara Medina Zain. Dan karena itu kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara. Kemudian undangan kami terkait dengan seperti mana yang saudara sudah tahu bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami, saudara Medina Zain, telah membuat laporan di Kepolisians dalam hal ini di Polrestabes Kota Bandung tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap perusahaan yang mereka kelola yang bernama Bandung Makuta. Ada pendugaan penggelapan yang dimaksud adalah diduga dilakukan oleh saudara Ilwansa dan rekan-rekannya sesama pemegang saham. Oleh karena itu maka perlu kami tegaskan posisi Medina Zain bukan seorang pemegang saham yang dalam pengertian melakukan atau single fighter melakukan perlawanan kepada banyak orang, para pemegang saham yang lain, dan atau dikesankan seolah-olah saudara Medina Zain ini orang yang resek, orang yang risik, padahal kita tahu bahwa saudara Medina Zain adalah seorang pengusaha yang profesional. Beliau tahu bahwa ada ketidaktransparanan dalam pengelolaan perusahaan, maka saudara Medina Zain dalam konstruksi hukum yang kita tahu bahwa beliau dapat melakukan permintaan audit. Dan ini hak konstitusional saudara Medina Zain. Dan dia lakukan konstitusional komplit secara administratif, karena itu dulu yang dia tempuh. Maka dalam beberapa kesempatan, saudara Medina Zain telah berupaya berkirim surat dan direspon. Kemudian ada dugaan penyelewengan dana di dalam. Dan ketika ini akan diminta untuk dibicarakan sesama pemegang saham, maka saudara Irwansa dan teman-temannya menolak. Karena itulah maka Medina Zain tahu proses serikunnya adalah dia membuat laporan polisi. Jadi perlu kami tegaskan bahwa saudara Medina Zain, klien kami, tidak pernah berniat membenci saudara Irwansa secara pribadi. Karena mereka ini bersahabat, dan mungkin besok juga bersahabat. Tetapi hari ini mereka berbeda pendapat, maka saya berharap, saudara-saudara bisa memahami bahwa posisi Medina Zain adalah sebagai seorang warga negara, memegang saham, yang meminta transparansi keuangan di perusahaan. Bahwa mereka, perusahaan ini saudara, sudah memperoleh keuntungan. Jadi jangan seolah-olah dikesankan, Medina Zain sudah menerima dana benefit atau dividen, dan kemudian Medina Zain ribut. Bukan begitu. Medina Zain menerima dividen, iya. Tapi mereka juga menerima dividen. Nah, artinya dalam teori hukum, ini logika lawnya masuk, gitu. Nah, berikutnya, perusahaan itu harus memang berjalan karena filosofi orang berusaha adalah mencari untung. Tidak ada orang berusaha yang tidak mencari untung. Kalau orang berusaha tidak mencari untung, buat apa berusaha? Nah, dalam perusahaan biasa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, harusnya kemarin, ketika Medina minta untuk dilakukan permintaan rapat bersama memegang saham, dan atau meminta transparansi, apa sih sulitnya menjawab itu, gitu. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang demikian jauh, gitu. Nah, itu satu poin, ya. Poin yang kedua, saudara-saudara, saya sudah berupaya maksimal. Hari ini, saya sangat kecewa dengan saudara Irwansa. Saya sudah menemui beliau, kami sudah bertemu di salah satu tempat di Jakarta Selatan. Saya katakan, bagaimana kita cari solusi konkret agar ada perdamaian. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa kasus ini mendapat atensi dari tokoh-tokoh penting di negeri ini. Oleh karena itu, maka solusi terbaik adalah terutama di kantor saya, Ran Lofon, begitu juga dengan Masi Lofon, itu kita berupaya mencari jalan damai. Kita berusaha mencari jalan tengah. Dan Irwansa saya katakan bahwa kita akan cari solusi. Dan saya masih WAWA dengan beliau. Tetapi, pada saat dilakukan gelar, dia memakai pengacara yang lain. Tapi itu tidak masalah bagi saya. Nah, oleh karena beliau memakai pengacara yang lain, maka saya kemudian memberikan masukan kepada klien kami, saya hadir di sini sebagai lawyer yang profesional, menjalankan tugas profesi saya. saya ingin sekali Irwansa membuka hatinya dan teman-teman yang lain untuk dicari penyelesaian. Klien kami gampang saja kalimatnya. Kalau saya dianggap duri dalam daging, Bang Rasman, tidak apa-apa dikembalikan saham saya. Saya keluar, walaupun perusahaan itu sudah berkembang sekarang, silakan mereka kembangkan. Ambilah untung yang sebesar-besarnya. Saya mundur. Sampai begitu gitu. Jadi ini terlalu rumit gitu. Nah, ada sinjuran di medsos, ada guli-guli yang di medsos. Nah, ini sekarang yang dicari keuntungan apa? Kita bukan pansos. Saya tidak perlu lagi harus membawa kasus ini supaya saya terkenang, sudah dikenal. Maci juga, apalagi Medi, apalagi Sudara Lukman. Lukman posisinya adalah sebagai seorang suami yang memberi masukan yang konstruktif kepada istrinya. Karena memang kewajiban suami adalah sebagai pemimpin di rumah tangga. Nah, oleh karena itu, maka Sudara-sudara, dua poin. Poin yang ketiga adalah, nanti ditambahkan, bahwa kami dari tim hukum ya, melihat ada keganjilan penetapan atau pembuatan SP3 dari laporan Medina Zed. Apa yang janggar? Saya beberapa kali membuat laporan di polisi, itu biasa kalau misalnya laporan kita itu diatensi oleh setingkat di atasnya. kalau di Polrestabes kota Bandung laporan polisi, maka yang ideal dan yang selalu terjadi adalah diambil alih oleh polda di atasnya lagi. Ini hirarsinya. Polda Jawa Barat lah yang seharusnya melakukan gelar perkara terbuka, terbatas atau tertutup terhadap kasus ini. Nah, yang aneh menurut kami dan tidak pernah terjadi menurut saya, ini justru langsung loncat ke Mabes Polri. Ada apa? Ini pertanyaannya. Kenapa ini sampai ke Mabes Polri? Padahal ini kasus hanya kasus 1,9 miliar. Ini bukan extraordinary crime. Bukan satu kejahatan yang luar biasa. Kenapa harus dilakukan gelar perkara di Mabes Polri? Dan gelar perkara di Mabes Polri itu pun menurut klien kami yang ikut di situ ya, masih nanti bisa tambahkan. Itu seharusnya posisi bukan pada seolah-olah Mabes Polri melihat bahwa kasus ini terlalu cepat dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Padahal menurut kasat reskrim Porestabes Bandung unsur awalnya itu sudah memenuhi. Nah, oleh karena itu maka harusnya ini dapat digelar sekali lagi. Kita bisa minta gelar lagi-sekali lagi agar kita datangkan saksi ahli yang independen. Kalau memang firm Mabes Polri hadirkan saksi ahli dari Irwansa hadirkan saksi ahli dari Medina Zain kita bedah bersama-sama kelihatan bahwa posisi hukumnya jelas. Nah, sekarang muncul kecerigaan kami ada apa. Pun demikian saudara-saudara kami seandainya ini kami sudah dapat laporan dari saudara-saudara ada laporan balik apa boleh buat. Kalau memang ini permintaan Irwan beliau lapor balik ya kita terpaksa menghadapi apa yang dilakukan oleh saudara Irwan. selamat menikmati.